Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Padahal seluruh pemirsa yang terhormat Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di channel saya bersejar Oke pemirsa pada kesempatan kali ini Saya akan mengumpas tentang FASFM Namun lebih dahulu sebelum kita masuk ke pembahasan daripada FASFM ini Perlu pemirsa ketahui bahwa dulu sebelum FAS ini berdiri Ada sebuah organisasi yang diprakasai atau yang dibentuk oleh beliau Ghususuf Dan pada waktu itu Organisasi itu bernama CSS atau Kreasi Santri Salafi CSS didirikan setelah Ghususuf Mukim dari Mondok terakhir yaitu di Pesantren Salafiah gedung Bantembo Kertol Kemudian setelah beliau bermukim di Dekarjo Mendirikanlah yang dinamakan organisasi CSS CSS adalah sebuah organisasi yang menampung bagi para santri yang mempunyai kreativitas dan berbagai bakat Baik bakat menulis, bakat nyanyi, ataupun bakat berbicara, ataupun bermusik Yang pada dasarnya santri tersebut mempunyai banyak sekali kreativitas Dari CSS inilah Kemudian ada gagasan ide dari Ghususuf Yang pada waktu itu juga ada Ghusdin dan Ghusnas Yang beberapa anak mempunyai multi talent Artinya begitu dirasa mempunyai cukup bakat Kemudian kelompok ini membuat sebuah radio amatir Yang pada waktu itu hanya on air pada saat ketika akan haflahat aman Setelah dirasa radio amatir itu sudah agak lumayan bagus Kemudian 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 membuatannya untuk membuatannya sendiri Seingat saya itu sekitar dimulai pembangunan gedong itu 2001 kemudian dirismikan FAS FM ini pada tahun 2003 dan inilah ruang yang ada di FAS lantai dua karena lantai satu hanya berupa garasi dan juga ada sedikit kamar tamu dan ini adalah ruang bekerja atau ruang kantor daripada FAS FM Anda bisa melihat sendiri dari awal video tadi kan kita sudah melihat daripada lokasi FAS FM yang ada dalam Bapak Gai Khaydar tepat di depannya kemudian setelah masuk naik tangga dan ini adalah lokasi yang ada di kantor ada beberapa piagam juga sertifikat-sertifikat kemudian ada piagam penghargaan FAS FM sendiri pada tahun kemarin mendapatkan anugerah penyiaran nominasi lembaga penyiaran bidang kelembagaan radio swasta terbaik nominasinya adalah program future terbaik dan nominasi program tarakso terbaik dan radio kelembagaan radio swasta terbaik radio FAS FM didirikan di bawah payung PT Radio Kestapik yang bertujuan menyiarkan dinamika masyarakat sekaligus menghibur dalam koridor kecerdasan dan keragamaan motonya seperti yang tadi kita lihat yaitu smart car and religious pada saat itu FAS hadir memberikan alternatif informasi dan hiburan namun dengan bernuansa keagamaan radio-radio yang umumnya pada waktu itu hanya menyiarkan baik laku maupun informasi namun hadirnya FAS ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan berupa pengajian-pengajian yang diisi oleh beberapa ulama yang ada di magelang ini adalah ruang editing dimana setiap selesai penyiaran maka akan di edit kemudian nantinya akan disiarkan on air di radio FAS FAS hadir untuk memberikan kesempurnaan atas keinginan mereka dengan tujuan utama demi mencerdaskan masyarakat dengan sentuhan dunia bi maupun akhirat melalui dari sajian musik si Kerman Rohani dan juga dialog-dialog yang siap dinikmati seluruh lapisan masyarakat dan ini adalah bagi pemirsa mungkin tidak asing ya karena sekarang sudah ada GY channel dan disinilah beliau bi haji Muhammad Yusuf buduri sering on air dan saat ini kadang bisa tayang langsung dan ada beberapa program unggulan di radio FAS terutama yang langsung oleh beliau bi haji Muhammad Yusuf buduri seperti menapa hidup baru kemudian ada baik di Jangati dan Fiki Interaktif Jika dahulu CSS pertama kali juga sering mengadakan konser yang mungkin untuk para alumni paham bahwasannya dulu konsernya konser natural dengan memakai ember ada ceret dan sebagainya itu adalah musik klasikal ada era zaman dulu ya namun dengan perkembangannya zaman fast mencoba terobosan dengan mengadakan event live live konser tahun biasanya bertepatan dengan haflah tasakur lilih istitam apita garejo yang terkenal dengan Vastava Gansa Vastava Gansa sudah menampilkan banyak sekali band-band tingkatan atas seperti saja tadi Wali kemudian Leto kemudian 5 Minutes Republik dengan Ahmad Dhani kemudian Padi, Merzandi, Gigi, Edani dan yang terakhir adalah NDX AK Familia event besar ini tidak ada hubungannya dengan biaya santri bekerja walaupun menampilkan band-band ternama di berantikan musik Indonesia namun santri tidak dibungut sepersen pun alias gratis juga untuk penonton umum demikian perjalanan atau review kali ini sedikit semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya akhir kali wabila topik walidah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!